selamat datang di juragan furniture assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Tuman Arief dari juragan furniture channel tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture nah alhamdulillah hari ini kita punya kiriman ini dari bu karwati atau bapak dari Yato ini dari Desa Cikalong Kecamatan Wanarja Kabupaten Cilacap Dawa Tengah nah beliau itu kemarin udah pesen ke biok dan kebetulan juga punya kita punya ini ya ready stock tinggal ganti jendelanya nah alhamdulillah ini pesanan dari bapak tadi dari Yato atau ibu carwati nah langsung ke gebioknya saja jadi untuk gebioknya ini ukuran standar ukuran lebar 3 meter tinggi 2 meter 70 menggunakan soko 15 cm ini tanpa sambungan bahannya full kayu jati Sulawesi pilihan ini yang sopeng jenisnya sopeng full merah nah untuk spek dari kita review dari pintunya dulu ya ini pintu lebar 120 tebalnya 4 cm sudah ada kunci modernnya sudah terpasangnya sudah lengkap dengan tarikan terus kunci jawanya di belakang sudah ada kunci jawanya juga nah ini ketinggal nambahin untuk bagian bawah nanti karena kita gak pakai sampar makanya kita gak kasih kunci jawanya yang pakai kayu jadi harus pakai yang stainless jadi mau ditaruh ditanam di dalam biar rapi bagus ditaruh di belakang juga bagus tapi baginya ditanam nah untuk pintunya sendiri ukirannya ini ramayana tanpa hewan tanpa gambaran manusianya jadi full pohon bunga daun nah ini finishingnya natural dog nah ini soko nya contoh soko 15 cm tanpa sambungan ya ini bagus banget kokoh kalau standar ukuran ini gebyok 3 meter itu biasanya standarnya yang umum itu soko nya itu pakai 14 cm nah ini kita pakai 15 cm sudah selisihnya 1 cm tapi kelihatannya keker banget kita lanjut ke jendela jadi jendela umumnya jendelanya ukir ini pakai ini ya ngilangin kesan ini ya antik atau kesan angker kalau menurut Ibu Carwat itu angker atau ini ya kesannya keraton banget jadi kita dirubah sesuai request mintanya kaca grafware jadi kanan kiri kanan kirinya ini grafware tidak pakai ukiran nah ini tampilan dari belakangnya ini kan tampilan dari depan kalau belakang gebyok standar itu memang polos jadi saya ingatkan lagi sobat juregan kalau standar gebyok dari belakang itu polos kalau pengen ukir ya bisa tapi harganya lumayan tinggi oke kita lanjut lagi ke ini ya keseluruhan nah ini tampilan dari bagian atasnya nah kenapa kok sering pas waktu ngerakit ini gak dipasang ini sebenarnya udah ada udah ada ukirannya cuma kita gak pasang karena ini pengait atau ada kunci nagel-nagel ini pengait-pengait ini tinggal nanti dikaitin baru dipasang jadi setiap ini gak ada ukirannya sebenarnya udah ada cuma kita gak pasang kayak masih di oven nanti kita nah jadi mas lukman kenapa kok ini kalau pengiriman gebyoknya itu gimana dirakit disana atau dipasang disana oh enggak jadi Sobat Juregan untuk pengiriman dari Jepara ke ini ya ini kan pesanan dari Cilacap nah rencana nanti kita bongkar nah kita itu biasanya pengiriman sama perakitan itu dari kita bukan pemasangan kalau pemasangan itu tetap dari tukang bangunannya bukan dari kita karena kita tukang kayu jadi kita yang ngerakitin jadi nanti sampai dirakitin mas rumahnya belum jadi nah jadi kalau rumahnya belum jadi biasanya kita kirim nanti kita rakit disana jadi kita contohin atau mungkin solusi kedua biasanya barang udah disana nanti kalau rumahnya udah siap sopir yang dari Jepara nanti ngerakit kesana jadi kalau rumahnya udah siap kita bisa bantu ngerakit jadi pengiriman kan tiap hari dari Jepara ke Cilacap Jepara ke Jakarta Bekasi itu kan tiap hari jadi bisa bantu untuk perakitan nah kemarin-kemarin itu yang ada di Surabaya juga sekitar dua bulan baru bisa dirakit terus kemarin kemarin itu hampir satu tahun rumahnya baru selesai baru kita datang kesana baru kita rakit nah sulit gak mas untuk pemasangannya ya kalau pemasangannya standar sih paling ya itu tinggal kasih setek besi kayak pasang apa namanya itu pasang kayak kusen standar aja tapi cuma kalau kusen standar itu kan pasangnya setelah ini kan bata naik kalau pengen bagus ya setelah dihaci semua rumahnya jadi semuanya udah dihaci bersih baru gebiyok kita pasang jadi gebiyoknya gak kena ini ya kena semen kena cairan semen terus kotor dan sebagainya nah itu jadi solusi solusi dari kita jadi kalau mau pasang gebiyok itu kalau tempatnya udah rapi atau udah bagus nah kebetulan ini rencana bucarwati ini rencananya nanti buat renov rumah jadi langsung bisa kita eksekusi nah untuk harganya sendiri berapa mas nah untuk harganya sendiri ini kita bandol dengan harga 17 juta nah ini 17 juta sudah termasuk ongkos kirim ke Cilacap jadi udah terima perakitan disana udah sampai nanti dirakit dari kita nah speknya sendiri ini sesuai request bisa sampar putus atau sampar loss jadi kelemahannya sampar putus ini kan ini kalau yang rakit maksudnya kuli bangunannya kurang bagus itu biasanya goyang jadi kurang lurus ini biasanya samparnya kurang lurus jadi masih ada kesalahan antara pintu dengan gebiyoknya yang gebiyok nah kalau untuk ini kelebihannya biasanya kalau anak lari-lari lari-lari ini kan gampang jadi enggak kepentok kaki nah kalau kelebihan dari sampar loss ini lebih kuat terus pintunya juga enggak bakal goyang karena satuan kan set lurus pasti lurus karena udah jadi satu nah kelemahannya apa kelemahannya itu kalau anak lari-lari kan kepentok kaki kan jadi jadi disesuaikan dari disesuaikan sendiri untuk mau pakai sampar loss atau sampar putus kalau sekarang-sekarang udah pakai sampar putus semua karena yaitu mentingin anak-anak jadi kalau mau lari masuk rumah itu enggak kepentok kakinya nah untuk warna sendiri ini bisa request ya kita lanjut ke gebyuknya untuk warna finishing nya itu sendiri bisa request pingin warna natural muda tanpa loster bisa pingin yang seperti ini ini natural standar pakai loster bisa terus pengen natural gold bisa pengen ini ya pengen diglossin bisa ini kan doff jadi kalau pengen digloss pengen muang kilap juga bisa pokoknya untuk request warna pengen warna putih warna full gold ini sesuai request yang penting nanti bisa kontak ke nomer yang terterai di video di bawah ini jadi ini tempelnya tempel yang tadi yang kosong tadi buat tempelnya jadi kita lanjut pembongkaran setelah kita buatkan videonya kita bongkarkan jadi setelah dibongkar nanti kita proses pembungkusan jadi ini dibongkar biasanya dua orang untuk pembongkaran jadi kita bongkar seperti biasa pintu jendela terus atas sampar atas angin-angin baru lanjut berikutnya berikutnya nah jadi sobat juraget semua ini udah kita bongkar ya ini soko sampar lengkungan angin-angin terus cekil dan berbagai penak-periknya udah kita rapikan tinggal bungkusan nanti untuk pintu sedelanya udah semua nah jadi sobat juraget kalau pengen tanya sesuatu atau tentang gebyok itu sendiri bisa tanyakan di kolom komentar nanti atau lanjut ke WA saya nanti kita info-info untuk seputar gebyok pengen atau sobat juragan pengen komen ini ya komen di kolom komentar biar ini ya bisa tanyakan nanti kita buatkan ini VT atau buatkan video kita sepilkan video-videonya nanti oke itu dulu informasi dari saya jangan lupa like comment dan subscribe nya seperti biasa jika sobat juragan berminat dengan gebyok tiga meter ini atau gebyok lainnya bisa hubungi juragan furniture selamat menikmati selamat menikmati